Selamat pagi, semuanya, di buku yang keempat, isi buku yang kelima puluh telapan. Ini kelihatan sudah selesai hari ini. Isi buku yang kelima puluh telapan, Iblis selalu melihat kelemahan orang yang mau mengasihi hidup. Mending mati hari yang baik, harus bicara dengan benar. Jika kita mau melihara hidup dan mau melihat hari baik, harus menjaga hidup terhadap yang tidak benar dan hati-hati terhadap bicara. Kita harus menjauhi yang jahat dan membuat baik dan mencari kedamaian dan mendapatkan hidup. Tuhan memperhatikan orang yang benar dan menjawab perlukaan. Dan Tuhan menentang orang yang tidak benar. Kita harus selalu sadar, karena Iblis adalah musuh dan selalu mencari kesempatan bagi orang yang dapat dijatuhi. Kita harus lawan Iblis dengan iman yang kuat. Karena setiap manusia sama, Iblis yang mencari kesempatan sehingga kita dan Iblis yang menang. 5. Keserakahan bisa membawa orang yang sama selalu melakukan pekerjaan yang tidak terpikirkan baik. Kita harus berusaha sebaik mungkin dalam perilaku berbagai hal. 6. Jika dekat pada Tuhan, maka permintaan kita bisa diberi Tuhan. Kalau kita percaya penuh kepada Tuhan, maka doang kita akan dikabungkan menurut kehendaknya. 6. Jika apa yang kita minta kepada Tuhan, semuanya dikabungkan. Kita menyadari bahwa Tuhan telah memberi siswa pindah kita minta kepada Tuhan. Akui dosa kita karena Allah bisa mengantungi dan memperkabungi. Maka kalau Tuhan mau dirimakan, 61. Membuat orang lain bersenang. Semakin besar kasih dan perhatian kita pada banyak orang. Maka kita telah mematuhi berita Tuhan. Kita akan merasa bahwa yang kita mau memberi tanpa ada maunya. Dan orang lain akan merasa senang. 62. Orang yang berbuat baik bisa melihat Tuhan. Kalau kita menghindari hidup yang tidak baik, maka kita akan menerima yang baik. Biasakan diri kita untuk selalu berbuat baik, sehingga Tuhan senang melihat Tuhan. 63. Terakhir. Manfaatkan sebaik mungkin apa yang telah Tuhan. Jika kita mau menerima maka kehidupan harus setiap pada Tuhan. Semua hidup dalam manusia diselamatkan oleh Tuhan. Hidup yang kedua tidak menghadapi benda ditahan. Manusia harus menjelaskan dalam memperhitungkan keberadaan hidup yang selesai. Oke, luar biasa. Imaging wonderful. Han Pyeongyang. Oh, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.